Halo Pemirsa Reza, Pemirsa kita lagi lihat Reza sedang latihan nembak oleh Pangdiviv, tapi rasanya Reza masih ragu-ragu Zah. Sebentar ya Pemirsa, saya lagi latihan ini diajari Pak Panglima, ini kayaknya masih nervos sekali. Karena dia baru pertama kali megang ternyata, walaupun Reza sering nembak perempuan katanya. Tapi ini lagi dijelasin sama Panglima bahwa kita dalam memegang senjata itu harus tepat sasaran. Jadi senjata itu gak boleh kemana-mana dan kita harus lurus ke targetnya. Dan ini lagi dijelasin bagaimana cara fokusnya. Di dalam pistol itu ada... Bagi lah TV, walaupun ini belum pakai peluru ya Pemirsa, tapi saya aja udah nervos banget ini gimana. Dan ini berat Zah. Ternyata ada tahapan-tahapan ya begitu. Iya, 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 gak sembarangan juga. Oke. Jadi apa tadi Pak? Apa tahapannya? Iya, kalau megang senjata ini pertama kita harus kenali dengan baik karakter senjata ini. Karena telah pendek, sangat berhati-hati. Tidak boleh sembarangan memegang, kalau belum yakin. Itu pun belum nembak, enggak. Tadi yang pas menembak tidak boleh. Terus ada drill. Drill keren. Oke. Menembak tanpa. Peluru. Terus posisi badan, kalau dua tangan bagaimana. Kemudian cara pegang senjata itu bagaimana. Harus lemas dan sebagainya. Fokus. Nanti fokus antara pisir, pejerah, kemudian kepada target. Target, ya. Tentu mata kita mau minus, mau plus. Biasanya kalau minus mungkin agak buram di sini. Ratakan aja langsung ke sasaran itu. Oke. Yang penting selama menembak, nafas diatur. Pada saat mau meledak, agak tertahan sedikit sampai terus terledakan. Ledakan itu tidak boleh menggoyangkan ini. Pasti masuk. Harus kokoh, ya. Ya, yakin pasti masuk. Yang penting yakin. Begitu ya, Pak, ya. Ternyata pada saat itu kita juga harus menahan nafas, ya, pemirsa, ya. Enggak, enggak harus menahan full, enggak. Oh, enggak. Jadi nafas beberapa kali, begitu menembak, pelan. Lebih diatur, ya. Lebih dikontrol, ya. Yang juga ngerti dan juga sempat melatih teman-teman yang ada di Ausaria, ada Pak Warto di sini. Oke, Pak Warto. Selamat siang, Pak Warto. Pak Warto boleh bergabung bersama kami. Boleh bergabung, Pak. Boleh di sini. Ya, Pak Warto, ini tadi Pak Panglima sudah menjelaskan cara menembak kepada saya. Kalau Bapak memberikan arahan kepada pelatih dan dari kontingen-kontingen penembak G2 Indonesia yang berlomba di Australia itu seperti apa sih, Pak Warto? Oke, Bang Reja, terima kasih. Sedikit kami akan memberikan gambaran kenapa kontingen Indonesia itu selalu berhasil. Dan terakhir kali pimpinan oleh Panglima Divisi 1 sekarang yang di samping Bang Reja sekarang. Kemudian, kita yang pertama dalam pembentukan tim itu kita rekrutmen. Rekrutmen dari beberapa satuan yang ada di Indonesia seluruh jajaran Angkatan Darat. Kan di Divisi 1. Posterat di bawah tangan Panglima Divisi 1, Bang. Kemudian dari beberapa program-program dari pimpinan kita jabatkan di lapangan. Dari rekrutmen itu ada beberapa tahapan seleksi. Seleksi pertama kita adakan seleksi dari seluruh match yang akan dilombakan. Kemudian, kemudian ada seleksi tahapan 2, itu sudah pengurangan 50% dari jumlah petimbak atlet. Kemudian seleksi tahapan 3, dari 50% langsung kita pangkas, langsung kita bentuk tim inti. Tim inti kemarin yang 10-10. Berangkat itu ya? Dari beberapa tahapan itu memang ada beberapa yang harus kita tanamkan pada jiwa petimbak. Yang pertama disiplin. Tiga faktor utama itulah yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Tambahan adalah kerjasama dan doa. Kerjasama dan doa dan seluruh empat rangkaan kegiatan ditambah dengan doa. Insya Allah kekuatan kita akan full tank. Atau 100% keyakinan pada diri para petimbak yang dengan dia punya jiwa NKRI bahwa saya keluar, saya harus menang. Begitu itu. Ini sepemahaman dengan papan 5, doa yang terutama. Ya, betul. Nah kalau misalnya... Ada trik khusus nggak dalam melatih prajurit-prajurit yang hebat ini? Trik-trik khusus yang memang pasti ada mbak ya. Trik-trik khusus itu memang kita jabarkan kalau saya dari 10 petimbak karakter C A C B, dari petimbak 1 sampai ketimbak 10, karakter psikologis dia seperti apa. Saya harus bisa masuk ke dia. Oke. Dari 10 atlet kemarin pak, bagaimana untuk aprengman psikologisnya? Sempat naik turun nggak pak? Mengingat juga banyak lawan yang berat juga ya Pak Panglima ya? Ya, kalau naik turun itu kalau kita naik juga kita tidak terlalu drastis, turun juga tidak terlalu drastis pak. Jadi kita tetap bertahan pada posisi latihan. Dalam lomba kemarin kalau kita ambil persentase, 80 persen persentase itu kita akan naik. Oke. Walaupun kita dengan penyusuhan suhu yang tidak wajar untuk bangsa kita atau bangsa Indonesia dengan adaptasi yang sangat cepat itu. Ada pembagian khusus nggak sih pak? Jadi misalnya prajurit ini megang untuk pistolnya, megang untuk snipernya, megang untuk senapannya ya begitu pak? Jadi dari komposisi yang 10 petimbak itu mbak, satu petimbak itu yang pertama harus bisa menguasai revol atau senapan. Kedua dia harus menguasai pistol. Ketiga dia harus menguasai JBMJ. Keempat dia harus menguasai LSV atau S2 minimi. Itu dia boleh kita tinggalkan. Itu yang wajib berarti ya? Mereka wajib semua menguasai berapa senjata itu? Makanya tadi Pak Panglima bilang bahwa ini harus multitasking. Satu orang harus bisa. Harus bisa banyak keterampilan. Betul, betul sekali. Jadi memang harus seperti banyak ini, untuk cara mendapatkan multitasking itu butuh waktu yang cukup lama kan pak? Iya tadi yang tahapan itu. Nah kebetulan, bukan kebetulan ya, mereka yang sudah terseleksi, ya 8 dari sini mereka lah yang terbaik. Ya dari 10 orang itu, itu lah yang terbaik. Itulah yang siap untuk diberangkatkan. Dan sejak itu selama sekian bulan ke depan disiapkan memang dia saja yang main terus. Sampai itu kita juga yang mencadangan, yang kemarin tidak, yang dia lolos seleksi, nah itu kita latih terus. Jadi ada backupnya? Iya pak, wajib. Lantas untuk Pak Warto, ada kendala khusus nggak Pak dalam melatih prajurit-prajuritnya? Kalau kendala secara sinibikan tidak ada mbak. Karena kita bisa kerjasama, di lapangan itu kekurangan pertimbang apa, saya selaku pelatih kekurangan saya apa, saya juga saya suruh nguruhi kekurangan saya apa. Jadi saya tidak punya ego tersendiri, yang ego saya tidak bisa dirubah, tidak. Itu tidak akan membawakan hasil. Jadi saling inspeksi begitu ya pak? Betul, saling inspeksi. Pertimbang salah, eh kamu salah. Kalau saya salah, koreksi saya. Nah kalau kita mau mengakui kekurangan kita, atau mengakui kekesalahan kita, insya Allah semuanya kita akan berhasil. Oke, pertanyaannya. Apa sih pak, kesalahan-kesalahan teknis dalam lomba menembak itu yang biasa dilakukan prajurit-prajurit pak dalam latihan? Secara ini, kalau secara teknis itu dari sikap. Karena sikap, masing-masing sikap itu kita harus menyelesaikan match atau materi yang dilombakan pak. Karena seluruh materi itu ada 57 materi yang dilombakan, jadi masing-masing itu punya karakter atau punya aturan tersendiri dari mat-mat tersebut. Oke, jadi memang ada karakternya, begitu masing-masing penembak, juga ada begitu pak wartonya. Kalau misalnya, pasti dalam waktu kurang lebih 21 hari berlomba, ada up and down-nya. Lalu bagaimana nih, untuk supaya bisa atit-atitnya Pak Warto, begitu Tani Adi, untuk tetap bisa bersaing dengan mental yang kuat, dengan fisik yang kuat juga? Ya, kalau setelah kegiatan, malam kita habis sholat jemaah di tempat lomba itu bang ya, sholat isyak jemaah, habis itu kita yasinan, doa bersama setelah kita evaluasi kekurangan hari. Hari tadi yang kita laksanakan, kekurangan apa? Nah, kekurang-kurang itu malam itu kita evaluasi, kita bahas, kemudian kita bahas untuk kegiatan besok. Jadi itu rutinitas kita laksanakan seperti itu, jadi petembak juga agar yang sudah dilewati, jangan dipikirkan lagi. Kita pikirkan untuk hari esok, lomba untuk hari esok itu apa materinya. Kita fokusnya seperti itu. Ya insya Allah, ya itu tadi, membuahkan hasil. Nah, tadi saya diajarin itu ya, latihan beneran sama Pak Panglima, kalau misalnya sama Pak Warto, sebenarnya tadi caranya sudah benar, Pak? Yang saya bilang baru 10% Bang, karena Bang Risa baru 10% baru 10% Karu baru pertama kali 10% yang diajarkan Panglima di Bisi baru bidik keringnya saja. Itu belum menembak pakai peluru, kalau menembak pakai peluru, tarikan trigger itu akan lebih berat dibandingkan tadi masih kosong. Oh, ternyata lebih berat kalau sudah ada isinya. Oh, ada pelurunya, betul mbak, itu. Oke, enggak semarang nembak kan? Enggak semarang nembak. Nah, memang kalau misalnya tadi tergantung beratnya, apalagi ada pelurunya, kalau senjata ini berarti berapa? Oh, Pak, dan paling berat berapa sih ini pengen para atlet yang kemarin dilombakan? Kalau pestolnya antara 1,5, 1,5 kilogram. Dan yang paling berat pada saat kemarin berlomba? Paling berat kemarin JBMJ, itu sampai 11,5. 11,5 kilogram. Luar biasa. Iya, makanya saya juga enggak kuat kayaknya itu ya. Itu kekuatan fisiknya cukup ya? Itu 11,5 kilogram. Itu dari senjata saya belum perlengkapan. Yang melekat di badan itu harus beban 15 kilo. Oke. Nah, kabarnya yang dilatih Pak Warto juga menjadi sesuatu penembak terbaik di sana, betul? Betul, Sarsan Woli. Sarsan Woli. Boleh. Boleh. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol sama Sarsan Woli, begitu ya. Terkait dengan penembak terbaik pada saat ASAM 2007. Yang meraih medali emas terbanyak di Indonesia kemarin di kancah ASAM 2017. Sesuatu lagi. Sari kata oleh Sarsan Woli.